Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah Asmara Keuangan untuk Sodiak Birgu. Baiklah, mari kita mulai. Untuk Asmara ada single dan couple. Namun saya sarankan untuk melihat secara keseluruhan, karena siapa tahu ada pesan yang bisa kalian tangkap di antara energi-energi tersebut. 3 of 1 Ada sebuah penantian. Baiklah. Di sini, sebenarnya untuk kalian yang single, mungkin sudah mulai feel lonely. Mungkin ada perasaan kesepian di waktu-waktu ini. Sebenarnya seperti itu, ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Di mana mungkin kadang bisa tertutupi oleh hal yang lainnya. Namun ada satu titik terdalam kamu, ada kerinduan mungkin untuk ada seseorang yang bisa diajak... Bisa diajak bercerita secara lebih pribadi, hal-hal yang lebih intens, melakukan hal-hal bersama, seseorang teman dekat, mungkin seperti itu. Namun tampaknya di sini, mungkin beberapa dari kamu, karena lebih berfokus pada pekerjaan, keuangan, dan karir, melewatkan mereka-mereka yang sebenarnya datang kepada kamu. Di sini mungkin dari sisi kamu, bisa jadi beberapa dari kamu masih menutup diri dari masalah asmara, karena lebih berfokus pada pekerjaan. Dan, walaupun kamu ada ketertarikan dan perasaan rindu ada seseorang di samping kamu, namun karena kamu masih menutup diri, dan lain sebagainya, maka kamu melewatkan mereka-mereka yang sebenarnya bisa datang kepada kamu. Atau ada niat untuk ada ketertarikan kepada kamu. Kamu merejek mereka-mereka yang mungkin akan mendekat kepada kamu. Jadi, di sini kamu tampaknya membuat pagar untuk dirimu sendiri, kamu tertarik pada orang lain, kamu masih menutup diri, orang datang kepada kamu pun, kamu membuat pagar. Jadi, ya, kamu melewatkan kesempatan-kesempatan memiliki pasangan di sini. Entah alasan apa, kamu menunggu, mungkin bisa juga di sini kamu seorang yang perfeksionis, kamu menunggu seseorang yang benar-benar 100% sesuai keinginan kamu, ya, setidaknya, saya tidak menurunkan standar, no, tapi mungkin ada baiknya untuk kamu menjadi seseorang yang lebih fleksibel dalam hal ini. Tidak ada seorang yang sempurna, bahkan mungkin seandainya pun dia se-perfeks kamu, belum tentu kalian akan bisa long lasting justru. Karena kita masing-masing tentu saling mengisi satu sama lain. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Segala sesuatu pasti ada alasannya. Jika terjadi sesuatu perselisian atau ketidakcocokan. Ya, mungkin gambarannya seperti itu. Hanya tinggal bagaimana kita menanggapi atau menyadari. Oke, jadi gambarannya untuk kamu yang single di sini, tampaknya kamu masih membuat pagar untuk dirimu sendiri, jadi melewatkan mereka-mereka yang sebenarnya bisa masuk dalam kehidupan kamu. Jika boleh saya katakan, untuk kamu yang mungkin dasonit dengan tebaran ini, kamu menunggu tapi kamu menutup diri. Jadi, bagaimana bisa datang? Sebuah penantian yang sia-sia karena kamu yang membuat pagar sendiri pula untuk dirimu. Hmm, ya. Baiklah. Untuk kapel. Oke. Untuk kapel. Di sini beberapa dari kamu pada akhirnya mungkin memutuskan untuk berpisah. Nah, itu yang jalan yang terbaik mungkin, yang ditempuh. Entah karena ini ada perbedaan, entah ini karena memang ada orang ketiga, atau ya, segala sesuatu berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Sepertinya lebih banyak dari kalian yang memang sudah dalam situasi hubungan tidak kondusif, memilih untuk berpisah di sini. Sesuatu yang sulit diperbaiki di sini. Untuk kamu yang mungkin LDR pun tampaknya daripada ada perbaikan kembali, lebih ke arah perpisahan di sini. Apa yang kamu tunggu, sepertinya itu tinggal harapan. Karena kalian pun sepertinya sudah sama-sama meragukan hubungan yang ada. Kamu ragu terhadap dia, atas kelangsungan hubungan demikian pun dia. Jadi mungkin lebih baik, lebih memilih untuk berpisah saja di sini. Yang tidak LDR pun mungkin yang sedang berada di ruang konflik terlebih. Jika memang hubungan sudah di ujung tanduk, memang ini adalah hubungan yang sulit untuk diperbaiki. Kepercayaan sudah hilang dari masing-masing pihak. Dan pula, di sini tampaknya juga memang ada gangguan dari pihak luar. Saya tidak mengatakan ini third party, karena ini adalah luas. The magician di sini, saya lebih membaca, bisa jadi memang adalah orang ketiga berhubungan dengan asmara. Tapi bisa juga adalah sebuah situasi atau sebuah masukan yang justru lebih ke arah kehancuran daripada membangun hubungan kamu berdua kembali. Jadi ada masukan yang justru semakin ke arah menghancurkan hubungan kalian. Atau ini adalah masukan dari orang-orang yang memang berniat, tidak suka terhadap hubungan kalian dan memang bertujuan menghancurkan hubungan kalian dan tampaknya termakan oleh kalian. Walaupun di sini ada knight of pentacle, sebenarnya bisa jadi hubungan kalian ini memang mungkin tidak terlalu dilandasi oleh perasaan cinta yang tulus kah? Karena di sini kita tidak membaca adanya emosi cinta bermain di sini. Justru mungkin tujuan tertentu hubungan ini berawal dari tujuan tertentu, dari alasan tertentu dan kebetulan tidak ada yang ada beberapa atau seseorang atau beberapa orang yang tidak suka maka melakukan cara-cara mungkin yang intinya bertujuan untuk menghancurkan hubungan dan berhasil tampaknya di sini. Di sini juga berhubungan dengan materi, mungkin ini adalah berawal dari rekan kerja yang saling menguntungkan satu sama lain dan kemudian salah satunya sudah tidak menguntungkan yang lainnya, maka yang ada hanya kehancuran dalam hubungan. Ini yang saya katakan tadi bahwa di sini tergambar bahwa hubungan kalian ini tidak dilandasi oleh cinta, lebih kepada tujuan-tujuan tertentu. Ditambah orang lain pula yang masuk dalam hubungan yang ada. So, berantakan sudah hubungan kalian di sini. Tidak bisa, sulit sekali untuk dipertahankan. Jika kamu resonate dengan apa yang saya katakan, maka ini hubungan yang lebih ke arah selesai daripada bersama kembali. Hilang kepercayaan dan lain sebagainya tadi. King of Cup di sini. So, memang ada orang lain yang bermain di tengah kalian. Seseorang yang memiliki emosi mungkin yang tidak stabil pula di salah satu kalian, atau mungkin ini juga karena perbedaan usia. Seseorang lebih dewasa dari yang lainnya. Jadi ketimpangan bisa juga mungkin cinta yang bertepuk sebelah tangan. Yang satunya mencintai, tapi yang satunya hanya memanfaatkan. Ya, semacam itu yang terbaca di sini. Jika resonate, maka memang ini hubungan yang... Bukan hubungan yang long lasting dan sulit untuk diperbaiki. Oke. Untuk kalian yang harmonis, congratulations. Penantian di sini, sedikit saya lupa. Penantian yang dimaksud di sini mungkin untuk kalian yang tidak berkomunikasi. Mengharapkan tidak berkomunikasi dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Yang satu masih mengharapkan komunikasi, yang satunya sudah entah kemana. Jadi penantian yang sia-sia pula. Untuk kamu yang berada di ruang tersebut. Oke. Baiklah. Untuk couple di sini. Untuk masalah keuangan, sorry. Oke. Namun di sini saya lebih melihatnya ini berhubungan dengan untuk kalian yang harmonis. Yang tadi saya sempat katakan saat saya membaca tangan saya kemana-mana. So, itulah. Untuk kalian yang harmonis, congratulations. Ada keharmonisan, ada cinta yang tulus di antara kalian. Tidak terlalu ada masalah di antara kalian di sini. Oke. Ini untuk kalian couple. Yang positif. Baiklah. Untuk masalah keuangan di sini. Six of pentacles. Baiklah. Ya. Untuk masalah keuangan di sini. Untuk kamu yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Bisa jadi ada seseorang yang akan menarik tangan kamu untuk masuk dalam sebuah perusahaan atau mengajak kamu bekerja sama. Oke. Di sini ada sebuah penantian. Dan apa yang kamu tunggu tersebut akan kamu dapatkan. Ada seseorang penolong mungkin. Jika kamu membutuhkan pertolongan. Semacam itu. Six of pentacles di sini. Ada support untuk kamu. Jika kamu mungkin membutuhkan permodalan. Beberapa dari kamu mungkin akan di... Di sini saya bukan dalam arti dipindah tugaskan. Namun mungkin diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran lebih. Sehubungan dengan pekerjaan kamu yang sekarang dari perusahaan. Jadi apa ya. Perusahaan mengirimkan kamu ke tempat lain untuk belajar lebih. Jauh tentang pekerjaan kamu tersebut. Memperluas pengetahuan. Tampaknya seperti itu. Dan three of pentacles di sini. Untuk kamu yang mulai mengembangkan usaha. Menunggu perkembangan usaha. Di waktu-waktu ini mungkin kamu akan mendapatkan jawaban dari apa yang kamu tunggu tersebut. Dan di sini saya lebih melihatnya adalah jawaban yang positif. Contohnya adalah mungkin produk kamu tersebut jika kamu seorang wira swasta. Produk kamu tersebut bisa jadi akan semakin diterima di pasar, di konsumen kamu. Mungkin semacam itu. Untuk beberapa dari kamu lainnya. Selain mungkin kamu mendapatkan kesempatan. Atau mungkin kamu akan mendapatkan inventaris di sini. Inventaris rumah, mobil, dan lain sebagainya. Ada support. Mungkin kamu dibantu dalam pengkreditannya. Kamu mungkin didanai dahulu. Semacam itu. Ada penghargaan dari perusahaan yang mungkin bisa jadi akan kamu terima di sini. Demikian pula mungkin. Termasuk kenaikan salary. Jika yang kamu tanyakan mungkin apakah kenaikan jabatan. Saya belum melihat itu. Namun salary mungkin ada. Untuk kamu-kamu yang kenaikan salary. Bonus mungkin itu akan bisa kamu dapatkan. Namun untuk masalah jabatan sepertinya belum akan di waktu-waktu dekat ini. Mungkin masih berproses, masih dikodok oleh pimpinan, semacam itu. Jadi secara general mungkin di sini untuk urusan pekerjaan lebih berjalan ke arah yang positif. Ada perkembangan yang baik. Keuangan yang stabil. Semacam itu di waktu-waktu ini. Pengeluaran juga terkendali. Seperti itu. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.